Soal sengketa di Pilpres, tentu saya tidak mau mendahului keputusan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi biar berproses, berjalan sesuai dengan keadilan. Tetapi kalau boleh saya menganalisa, kelihatannya gugatannya sulit untuk bisa diterima. Kenapa? Paling tidak ada dua hal yang harus ditunjukkan oleh kubu penggugat, baik 01, 03, apa. Pertama, harus membuktikan bahwa kecurangannya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Dan kita tahu bahwa pembuktian TSM itu sulit dan berat. Kenapa? Harus terbukti di katakan 50% jumlah TPS di seluruh Indonesia. Atau 50% tadi kecurangannya ada di seluruh wilayah Nusantara ini. Jadi agak sulit membuktikan itu, berat. Maka di situ pula sulit untuk bisa dikabulkan. Yang kedua, biasanya bisa dikabulkan kalau selisihnya kecil, perolehan suaranya. Ini kan luar biasa tinggi. Kenapa? 0,2 dengan 0,1 jauh. Pernama, perolehan suaranya unggul 0,2. 0,2 dengan 0,3 juga bahkan lebih jauh lagi. Bahkan jika digabungkan 0,1 dengan 0,3 pun jika dibandingkan dengan 0,2, masih unggul juga 0,2. Ini suaranya jauh melampaui ya kubu yang lain, kubu 0,1 dan 0,3. Jadi dalam konteks itu, ya sulit juga untuk bisa dikabulkan karena selisihnya terlalu besar, terlalu banyak gitu. Oleh karena itu saya melihat, ya apa namanya, kelihatannya gugatan itu tidak akan dikabulkan. Kalaupun misalkan ada dugaan kecurangan, mungkin nanti ada di TPS-TPS tertentu yang itu tidak banyak. Dan biasanya akan diulang di TPS tertentu itu. Kalau ada dugaan kecurangan, kalau ada pembuktiannya. Tetapi apapun itu, kita tunggu 0,1, 0,3 untuk membuktikan kecurangan itu secara terbuka di Mahkamah Konstitusi. Agar rakyat pun tahu apakah ada kecurangan atau tidak.